Intro Mualem Center Pusat resmi menyerahkan surat kerja atau SK kepada pengurus Mualem Center Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Munir Ismail alias Hunter. Penyerahan itu dilakukan di kantor Mualem Center Pusat yang terletak di kawasan Lamprit, Banda Aceh yang langsung diserahkan oleh Ketua Mualem Center Pusat, Ermiyadi Abdul Rahman. Dalam rangka pemenangan Muzakir Manaf atau Mualem yang maju dalam pilkada sebagai bacalon Gubernur Aceh yang diusung Partai Aceh, Ermiyadi meminta agar Hunter segera melakukan konsolidasi dan pendekatan dengan kaum milenial di daerah tersebut. Sejauh ini kata Ermiyadi, tim pengurus Mualem Center di Kabupaten Kota sudah terbentuk, namun untuk penyerahan SK belum semua dilakukan. Kita serahkan SK Pemudukan Mualem Center di Aceh Timur. Insya Allah beberapa kabupaten yang sudah kita serahkan SK dan mungkin ini segera mengusul yang sudah di Aceh Singkir, di Jaya-Jaya dan hari ini Aceh Timur. Insya Allah dalam dua hari ini mungkin akan kelar semua penyerahan SK Pemudukan Mualem Center di 23 Kabupaten Kota. Tentu tugas khususnya adalah pemenangan Mualem, tentu dengan segmen yang harus dibuat pendekatan adalah pemilih pemula, karena pemilih pemula itu menurut data statistik itu sekitar 37 persen. Sehingga ini harus ada tikus khusus yang dilakukan untuk menambah saya dorong, itu pemilihan suara yang kita harapkan. Perkiraan kita ini Mualem bisa menang di atas 40 persen. Kalau targetnya minimal 51 persen kita bisa dapatkan suara dalam Pilkada 2004. Diberikan mandat untuk memenangkan Mualem pada Pilkada nanti, Hunter berjanji akan menjalankan beberapa perintah dan mengikuti arahan dari Mualem Center Pusat. Hunter juga menjamin keamanan di wilayahnya saat Pilkada berlangsung. Insya Allah dalam waktu hari ini kita sesuai perintah pilihan, kita tutup, itu dan sampai menentukan itu. Dan selanjutnya kita akan berlang-langsung sesuai perintah pilihan. Khususnya kita untuk menentang Mualem untuk pilihan 2029. Dengan terhutungnya Mualem Center ini kita sangat mengharap kita cipta untuk karena itinya keamanan. Insya Allah aman. Hunter menambahkan, dalam waktu yang terbilang singkat ini, dirinya juga akan membentuk tim-tim pemenang di tingkat kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh. Terima kasih telah menonton!